Halo guys Hai semua welcome to JOOPS channel Bantu support channel ini ya jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi di video kali ini aku mau kasih lagi free filter Instagram yaitu kali ini nama filternya rainbow light atau pelangi pelangi sunset aku kasih sedikit tutorialnya ya pertama kalian buat dulu retangle ini pertama kali kita buat ulutnya terlebih dahulu Oh ya untuk teman-temannya punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya bantu saran filter ya terus kalian ke kamera tekstur dan nyalain tekstur extension kalau udah tinggal dari material retangle itu kalian nyalain teksturnya terus tarik kamera tekstur terus tarik pascal lurus tinggal hal yang disambungin aja dari kamera tekstur ke pascal lurus masukin ulutnya lelupnya seperti ini jadi lelupnya tuh rada-rada peach gitu orange orange ring orange sunskiss gitu loh lalu yang kedua aku mau buat grain caranya sama kalian pilih tanggal terus atur feel-weight dan feel-height nya dan material baru sender tabnya kalian ganti jadi flat dan masukin si tekstur grain jangan lupa kalian harus masukin dulu teksturnya ya kalau udah di blend modenya kalian jadi multi dan opacity nya kalian tinggalkan silimen jadi itu grain itu kayak garis-garis gitu kalau udah kayak gini selanjutnya kita buat si rainbow nya rainbow light nya atau sunset rainbow di tinggal baru dan pilih material terus shader tabnya ganti jadi flat dan masukin si gamma rainbow ini kalian bisa download langsung di Google ataupun kalian buat dari its art Photoshop itu bisa lalu disini aku mau tambahin sedikit makeup biar mukanya lebih glowing kalian pilih face tracker terus pilih face mask di material face mask nya ya tapi jangan lupa ya aturan render option nya kalian checklist nya kalian ilangin dulu kalau udah kita ke tadi face mask ini kita buat retouching dulu terus kalian penjalan tarik skin smoothing nya mau seberapa mulus dan lalu aku mau tambahin blush sama kalian pilih face mask terus material baru shader tabnya kalian ganti jadi face paint dan masukin tekstur blush untuk lipstick dan wajah coba kalian juga sama tinggal pilih face color eh face mask ini untuk tambahan lipstick untuk teman-teman yang punya saran filter terbaru selanjutnya bisa langsung komen di bawah ya nah untuk lipstick udah disini aku bakal tambahin jadi pakai wajah cerah jadi wajah itu lebih glowing gitu tapi bukan pakai physical base nya tapi pakai tekstur wajah cerah jadi gini kalau untuk make up nya udah pas dengan kalian di aturan option nya jangan lupa untuk dimatiin checklist nya kalau udah kita masuk ke si rainbow nya di rainbow nya ini aku pakai tik 4 jadi kita butuh picker u terus tinggal kalian tarik aja tekstur si rainbow ke dalam patch editor terus kalian nyalain yang sama ada seperti ini untuk link download filternya udah aku taruh di kolom deskripsi ya dan untuk link coba filternya udah aku taruh juga di kolom deskripsi jadi tinggal kalian bisa coba dulu kalau kalian suka tinggal kalian download aja untuk password di sebelah kanan atas ya bantu support channel aku ya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya dan untuk teman-teman yang mau custom filter bisa langsung dan ke Instagram aku nah di sql ini kalian tinggal ganti aja nomor-nomor nya di second number nya yang punya saran filter selanjutnya kira-kira untuk selanjutnya filter apa ya kalau kalian punya saran langsung komen di bawah ya kalau udah kayak gini kalian tinggal sambungin aja si rainbow pertama itu kalian nyalain visible nya terusnya sambungin ke sql yang pertama nah terus buat rectangle baru untuk si rainbow yang kedua shader tab nya kalian ganti jadi flat terus masukin si tekstur rainbow yang kedua blend modenya kalian tinggal ganti jadi eh nah kayak gini tinggal kalian rubah aja opacity nya mau terang banget atau enggak kalau udah tinggal kalian nyalain visible dari rainbow 2 terus kalian tinggal sabungin ke sql yang bawahnya lalu balik lagi ke canvas pilih rectangle baru untuk buat rainbow yang ketiga sama juga caranya pilih material baru terus shader tab nya kalian ganti jadi flat dan pilih tekstur rainbow yang ketiga dan kalau yang kayak gini untuk blend modenya kalian pilih jadi multi kalau udah tinggal kalian ke rectangle si rainbow yang ketiga terus nyalain visible nya dan kalian sambungin ke sql yang bawah jadi ini tuh bisa dibilang filter rainbow light atau sunset rainbow kayak filternya keheru jadi lebih estetik gitu kalau untuk kalian foto-foto di ruangan untuk rainbow yang keempat sama aja kalian pilih rectangle baru terus pilih material baru dan shader tab nya kalian ganti jadi flat dan blend modenya kalian ganti jadi multi terus kalian tinggal atur si opacity nya mau agak tinggal mau agak samar-samar gitu kalau udah tinggal nyalain sih visible nya dan sambungin ke sql yang bawahnya untuk filter rainbow rainbow light atau sunset rainbow nya udah jadi jadi seperti ini bisa kalian pakai untuk foto otd untuk foto barang atau untuk foto daerah luar outdoor indoor itu lebih estetik untuk link downloadnya udah aku taruh di bawah di kolom deskripsi dan untuk kalian mau coba dulu bisa coba linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya untuk password di sebelah kanan atas kalau teman-teman mau dapat passwordnya jangan di skip ya yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya aku mau ngucapi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu support channel aku yang udah kasih saran terima kasih banyak dan untuk teman-teman yang punya saran filter filter selanjutnya yang keren-keren bisa langsung komen di bawah dan aku bakal bikin untuk teman-teman semua terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai ketemu di video selanjutnya ya mohon maaf bila banyak salah kata atau pengalaman cetak semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua untuk buat filter sejenis seperti ini di rumah dan buat filosofi filter keren hasil pelan-pelan semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi terima kasih banyak sampai ketemu di video selanjutnya ya dan jangan lupa ya punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah ya terima kasih banyak bye bye see you